Komjen Pol Tito Karnavian mengungkap prioritasnya setelah resmi menjadi Kapolri adalah reformasi kultural di tubuh Polri. Tito pun meminta dukungan masyarakat saat dirinya menjabat sebagai Kapolri. Setelah resmi menjadi Kapolri, Komjen Pol Tito Karnavian memiliki prioritas. Prioritasnya adalah reformasi kultural di tubuh Polri. Reformasi kultural yang dimaksud adalah menekan budaya koruptif, hedonis, dan konsumtif yang berlebih di tubuh Polri. Untuk mewujudkannya, Polri akan membuat mekanisme pencegahan bagi anggota yang menyimpang. Selain itu, Tito juga akan berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota Polri dari aspek kesehatan, pengadaan rumah, dan belanja operasional sampai tingkat polsek. Tito optimistis, jika program kesejahteraan dapat ditangani di tahun 2019, akan ada perubahan signifikan di tubuh Polri. Yang paling utama ya, saya kira bagaimana kita menekan budaya koruptif, budaya hedonis, dan perilaku kepada anggota masyarakat. Nah ini ada nanti ada mekanisme, ada beberapa perkap yang akan kita buat, kemudian mekanisme untuk pencegahan. Sekaligus juga paralel dengan itu, yang paling utama adalah bagaimana memperjuangkan agar kesejahteraan anggota Polri bisa meningkat. Pada saat menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR, Tito mengaku menjawab semua pertanyaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Ia juga mengucapkan terima kasih karena seluruh fraksi menyetujuinya menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Saya pertama-tama mengucapkan puji syukur ya, Alhamdulillah berumah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini adalah hari yang sangat penting, bahwa Bapak dan Ibu teman-teman mungkin sudah mendengar dan melihat sendiri rangkaian fit and proper test, cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terhadap visi misi yang sudah saya sampaikan juga, dan saya sudah berusaha untuk menjawab sebaik-baiknya. Bagi Tito, penunjukan menjadi Kapolri adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi bangsa dan negara. Riyad Nur Hidayat, Nova Maulana, Berita 1, Jakarta. Riyad Nur Hidayat, Nova Maulana, Berita 1, Jakarta.